Jemaah calon haji asal Indonesia sudah bergerak ke Mekah dari Madinah dan untuk melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Abdul Syukur yang berada di Madinah Arab Saudi. Assalamualaikum Syukur. Waalaikumsalam Lofi. Syukur, sudah berapa banyak jemaah calon haji yang berpindah ke Mekah? Iya Lofi, jemaah haji yang berpindah dari Madinah ke Mekah sudah sebanyak 7.000 orang atau 18 kloter. Dan mereka yang berangkat ke Mekah mengambil nekot tadi di Bir Ali pada tadi pagi. Dan Lofi, saya sekarang berada di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Ini adalah ruang IGD dan ada 14 jemaah haji yang masih dirawat di ruangan ini. Mereka mengalami berbagai gangguan penyakit, ada yang mengalami demensia, dehidrasi dan lain-lain. Dan mereka masih terus dirawat di sini sampai masa mereka berpindah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan Lofi, David, baru saja tadi ada 4 pasien yang dievakuasi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. 3 pasien mengalami demensia dan 1 pasien mengalami gangguan neuropiatrik. Mereka diberangkatkan tadi sekebaru saja dan mereka didampingi oleh naga pendamping. Dan selama di sana mereka juga akan didampingi oleh tim kesehatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan seluruh atau dari 7.000 orang jemaah haji yang hari ini berangkat ke Mekah. Mereka telah mengikut di Bir Ali dan prosesnya terus berlangsung hingga sore nanti. Otoritas Arab Saudi yang memberi kesempatan kepada para jemaah haji Indonesia harus keluar dari Madinah sebelum maghrib tiba. Dari pukul 6 pagi waktu Arab Saudi hingga pukul 6 sore waktu Arab Saudi. Ya, demikian Lofi dan David laporan saya dari Madinah Arab Saudi. Baik, Abdul Syukur. Terima kasih untuk laporannya. Selamat menjalankan ibadah juga. Ya, dan pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!